Duet Dhani Hamdani Suimi Fales mencuat di Pilwakot Bengkulu 2024, bentuk koalisi PKS-PKB. Bengkulu, kabar duet Dhani Hamdani Suimi Fales mencuat dan digadang bakal bertarung di pemilihan wali kota, Pilwakot, Bengkulu 2024. Duet Ustaz Kondang Dhani Hamdani Suimi Fales itu juga dikabarkan muncul sebagai koalisi baru PKS dan PKB. Kabar duet Dhani Suimi dibenarkan anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang juga sekretaris DPW PKB Bengkulu Suimi Fales. Pria akrab di Sapa Wansui itu memastikan akan maju di Pilwakot Bengkulu 2024 dan berpasangan dengan Dhani Hamdani, politisi senior dari PKS. Sekarang, semua sedang berproses. Doakan saja, kata Wansui kepada Tribun Bengkulu.com. Selasa, 16 Juli 2024. Menurutnya, selain mematangkan persiapan antara dirinya dan Dhani Hamdani, saat ini juga tengah mematangkan bagaimana koalisi antara PKS dan PKB. Di pemilu 2024 lalu, PKS mendapatkan 4 kursi untuk DPRD Kota Bengkulu dan PKB mendapatkan 3 kursi. Jika di jumlah, koalisi PKS, PKB akan mendapatkan 7 kursi, cukup untuk mengusung 1 pasangan calon di Pilwakot Bengkulu 2024. Sama, di partai juga tengah dibicarakan untuk kesepakatan mengusung Pak Dhani Hamdani dan Wansui. Untuk koalisi lebih besar, seperti koalisi 9 partai yang baru-baru ini bertemu, Wansui juga mengatakan akan mengajak koalisi ini mengusung dirinya dan Dhani Hamdani. Wansui sendiri telah mendaftar dan mengambil formulir di beberapa partai di Kota Bengkulu. Beberapa partai itu diantaranya di PKB Kota Bengkulu dan juga di Perindo Kota Bengkulu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!